Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rokhi Kurniawan dari kelas 1N jurusan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Qasim Deyaw Selamat siang semuanya Pertama-tama amatilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kadir Allah SWT Yang mana berkat karunian yang kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini Salawat beserta salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada nyundungan alam Nabi Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berpedatuh tentang Pancasila Tentu, kita tidak asing lagi dengan Pancasila Sejak masih di bangku sekolah dasar, kita sering mendengar dan mengucapkan Pancasila pada saat depacara bendera Tetapi, apakah pengamalan kita terhadap Pancasila selantang dengan kemandang suara kita pada saat depacara bendera? Apakah kita sudah mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata? Apakah sudah? Jawabannya ada pada diri kita sendiri Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari budaya Indonesia Yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal Sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menyemuk ini Sudah seharusnya kita mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan Sangat disayangkan jika saat ini pengamalan Pancasila masih mengalami banyak ambatan Nilai-nilai Pancasila seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan nyata Namun, kenyataannya sampai saat ini pengamalan nilai-nilai Pancasila kian berkurang Saudara-saudara yang saya hormati Marilah kita renungkan bersama Dimanakah nilai ketuan dan yang maesa jika toleransi antarumat agama seakan tak ada Dimanakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab jika kita saling bermusuhan Dimanakah nilai persatuan Indonesia jika nasionalisme terkoyak-koyak Dimanakah nilai sila keempat jika masih mementingkan kepentingan pribadi Dan dimanakah nilai keadilan sosial jika kesenangan sosial nampak jelas di kelopak mata kita Marilah saudara-saudara kita renungkan Cobalah saudara-saudara resapi betapa para punya bangsa kita tercinta ini Marilah kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai detik ini dan seterusnya Masa lalu yang pahit sudah dialami bangsa Indonesia Ketika itu, Pancasila ada yang mencoba untuk mengubahnya Marilah kita lihat kembali perjuangan para pendiri bangsa ini ketika memutuskan Pancasila sebagai dasar negara Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tentangan yang memang tidak mudah Karena selama masih terdapat banyak nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila Ketika itulah sebenarnya Pancasila sedang diuji ketahanannya Saudara-saudara yang saya hormati Demikian pidato saya tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Kesimpulannya adalah Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini Apabila ada kesalahan pengucapan kata atau kalimat dalam pidato saya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Wr Wb